Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Emma Wati Di sahabat akademisi youtube channel Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi Seputar pendidian kualitatif Pendidian kuantitatif Mari sama-sama kita simak video berikut ini Sahabat akademisi Pada video kali ini Kita akan melihat perbedaan Antara pendidian kualitatif dan kuantitatif Mari kita lihat slide yang berikutnya Baik sahabat akademisi Kita lanjutkan Kita akan melihat bagaimana dasar teori Dari pendidian kualitatif Dan pendidian kuantitatif Untuk pendidian kualitatif Ini dasar teorinya adalah Adanya interaksi simbolik Dari suatu gejala Dengan gejala lain Yang ditafsir berdasarkan pada budaya Yang bersengkutan dengan cara mencari Makna semantis universal Dari gejala yang sedang diteliti Pada mulanya Teori-teori kualitatif ini muncul Dari pendidian-pendidian antropologi Etnologi Serta aliran fenomenologi Dan aliran idealisme Itu dasar teori dari penelitian kualitatif Kita lanjutkan pada penelitian kuantitatif Untuk penelitian kuantitatif ini Dasar teorinya adalah Bahwa pendekatan ini berpijak pada Apa yang disebut dengan Fungsionalisme struktural Realisme Positivisme Behaviorisme Dan empirisme Yang intinya Menekankan pada hal-hal yang bersifat Konkret Uji empiris Dan fakta-fakta yang nyata Jadi Jelas ya Perbedaan dasar teori Antara penelitian kualitatif Dan penelitian kuantitatif Kalau penelitian kualitatif Berpijak pada Aliran fenomenologi Aliran antropologi Etnologi Dan aliran idealisme Sementara Untuk penelitian kuantitatif Berpijak pada Aliran realisme Positivisme Behaviorisme Dan empirisme Ya Baik sahabat akademisi Kita akan melanjutkan Pada slide yang berikutnya Sahabat akademisi Kita lanjutkan Untuk melihat perbedaan Antara penelitian kualitatif Dan penelitian kuantitatif Pada tujuan Penelitian Untuk tujuan penelitian Untuk penelitian kualitatif Itu mengembangkan Pengertian-pengertian Konsep-konsep yang ada Sehingga pada akhirnya Memunculkan sebuah teori Nah tahap ini yang dikenal Sebagai grounded theory research Grounded theory research Itu adalah Suatu research kualitatif Yang dikembangkan Secara sistematik Secara sistematik Dengan Menggunakan Prosedur Induktif Yang bertolak Dari berbagai fenomena Yang ada Ya Itu penelitian kualitatif Untuk tujuannya Baik Tujuan penelitian kuantitatif Kita lanjutkan Tujuan penelitian kuantitatif Itu adalah Menguji teori Membangun fakta Membangun fakta Menunjukkan hubungan Antar variable Memberikan deskripsi statistik Jadi Jelas disini ya Kalau untuk penelitian Kalau kita tarik benang merahnya Penelitian kualitatif itu Menggunakan Rangkaian kata Rangkaian kalimat Untuk Melahirkan Sebuah teori Sementara Penelitian kuantitatif Menggunakan Deskripsi statistik Dengan menggunakan Angka-angka Bukan rangkaian kata Rangkaian kalimat Tapi dengan Angka-angka Sehingga Memunculkan Sebuah teori Tujuan kuantitatif Juga untuk Menguji teori Membangun fakta Menunjukkan hubungan Antar variable Di dalam penelitian kuantitatif Ada variable-variablenya Baik Cukup jelas ya Dari segi tujuan Oke Kita lanjutkan Pada slide yang berikutnya Perbedaan antara Penelitian kualitatif Dan penelitian kuantitatif Baik Sahabat akademisi Kita lanjutkan Melihat perbedaan Yang berikutnya Antara penelitian kualitatif Dan penelitian kuantitatif Pada desain penelitian Untuk desain penelitian kualitatif Ini bersifat umum Fleksibel Dan dinamis Selanjutnya Desain penelitian kualitatif Juga dapat berkembang Selama proses penelitian berlangsung Jadi yang dimaksud disini Adalah bahwa Untuk desain penelitian kualitatif Ini Dia tidak baku Dia dapat saja berubah Sesuai dengan data dan fakta Yang ada di lapangan Ya terkadang Perencanaan awal yang dibuat Oleh peneliti Pada saat peneliti Ke lapangan Ternyata ada beberapa hal-hal Tak terduga Yang ditemukan oleh peneliti Oleh karena itu Desain penelitiannya Berkembang lagi Menjadi lebih lengkap Lebih luas Dari perencanaan awal Yang dibuat oleh peneliti Jadi itu Untuk penelitian kualitatif Dia tidak baku Desain penelitiannya Ya Berkembang selama proses Penelitian berlangsung Jadi dapat saja berubah Dapat saja Menjadi lebih luas Ya Atau Lebih Spesifik Dari perencanaan awal Yang dibuat oleh peneliti Baik Kita lanjutkan Untuk penelitian Kuantitatif Bagaimana desain penelitiannya Untuk penelitian Kuantitatif Ini Bertolak belakang Dengan penelitian Kualitatif Tadi Ya Untuk yang Dia Kalau Kuantitatif Dia bersifat khusus Terperinci Dan Statis Ya Ini yang perlu kita Tarik benang merah Perlu kita garis bawah Di sini Statis Alur penelitian Sudah direncanakan Sejak awal Dan tidak dapat Diubah Ya Jadi Sangat berbeda Dengan penelitian Kualitatif Kalau penelitian Kualitatif Dia dapat berubah Berkembang Selama proses Penelitian berlangsung Tapi Untuk penelitian Kuantitatif Dia tidak akan Dapat berubah Dia statis Ya Sakok Seperti yang Sudah dibuat oleh Peneliti Peneliti Menentukan Tujuan penelitiannya Apa Jadi Seperti itulah Dia tidak akan Berubah lagi Misalkan nih Peneliti akan melihat Bagaimana Kembali ya Melihat Bagaimana Misalnya Pengaruh Pembelajaran online Pengaruh Pembelajaran online Terhadap Prestasi Belajar Siswa Nah Tujuan penelitiannya Apa Hipotesisnya Apa Kita akan Melihat Nah Kita hanya akan Membuktikan Bagaimana Hipotesis itu Apakah Hipotesis itu Akan terbukti Ataukah Tidak Nah Itu untuk Penelitian Kuantitatif Baik Kita lanjut Melihat Perbedaan Yang Berikutnya Mari kita Lanjutkan Melihat Perbedaan Yang Berikutnya Pada Data Untuk Penelitian Kualitatif Datanya Bersifat Deskriptif Dapat Berupa Gejala-gejala Yang dapat Dikategorikan Seperti Foto Dokumen Artefak Dan Catatan Lapangan Jadi Untuk Data Penelitian Kualitatif Ini Diantaranya Ada Foto Ada Dokumen Artefak Atau Catatan Lapangan Untuk Penelitian Kualitatif Datanya Bersifat Kualitatif Angka-angka Statistik Atau Koding-koding Yang dapat Dikuantifikasi Data Tersebut Berbentuk Variable-variable Yang Operasionalisasinya Dapat Berwujud Skala Ukuran Misalnya Skala Nominal Ordinal Interval Dan Rasio Ya Itu Untuk Data Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Jelas ya Perbedaan Diantara Kedua Penelitian Ini Kita Lanjut Melihat Perbedaan Yang Berikutnya Baik Sahabat Akademisi Kita Akan Melihat Lagi Bagaimana Perbedaan Antara Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Pada Sample Penelitian Pada Penelitian Kualitatif Sample Kecil Dan Penekanan Pemilihan Sampel Didasarkan Pada Kualitas Bukan Jumlah Bukan Kuantitas Tapi Kualitasnya Nah Oleh Karena Itu Ketepatan Dalam Memilih Sample Merupakan Salah Satu Kunci Keberhasilan Utama Untuk Menghasilkan Penelitian Yang Baik Sample Juga Dipandang Sebagai Sample Teoretis Dan Tidak Representatif Nah Ini Untuk Penelitian Kualitatif Kita Lanjutkan Melihat Sample Penelitian Kuantitatif Baik Kita Lanjutkan Melihat Bagaimana Sample Penelitian Kuantitatif Untuk Penelitian Kuantitatif Jumlah Sample Besar Karena Aturan Statistik Mengatakan Bahwa Semakin Besar Sample Akan Semakin Merepresentasikan Kondisi Real Di Lapangan Karena Pada Umumnya Penelitian Kuantitatif Membutuhkan Sample Yang Besar Maka Stratifikasi Sample Diperlukan Sample Biasanya Diseleksi Secara Random Dalam Melakukan Penelitian Apabila Perlu Diadakan Kelompok Pengontrol Sebagai Pembanding Sample Yang Sedang Diteliti Ciri Lainnya Penentuan Jenis Variable Yang Akan Diteliti Contoh Penentuan Variable Yang Mana Yang Ditentukan Sebagai Variable Bebas Variable Terikat Variable Moderat Variable Antara Dan Variable Kontrol Itu untuk Penelitian Kuantitatif Jadi Untuk Kuantitatif Dia sangat Memperhatikan Jumlahnya Sementara Untuk Penelitian Kualitatif Dia tidak Memperhatikan Jumlahnya Tetapi Memperhatikan Bagaimana Kualitasnya Jelas Perbedaan Perbedaan Antara Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Pada Sampel Penelitian Kita Lanjutkan Melihat Perbedaan Berikutnya Yaitu Pada Teknik Penelitian Kita Akan Melihat Pada Slide Berikutnya Sahabat Akademisi Kita Akan Melihat Bagaimana Teknik Penelitian Kualitatif Dan Teknik Penelitian Kuantitatif Untuk Teknik Penelitian Kualitatif Teknik Observasi Atau Dengan Melakukan Observasi Terlibat Langsung Jadi Peneliti Terlibat Langsung Pada Penelitian Kualitatif Seperti Yang Dilakukan Oleh Para Peneliti Bidang Antropologi Dan Etnologi Sehingga Peneliti Terlibat Langsung Dengan Apa Yang Ditelitinya Dalam Praktiknya Peneliti Akan Melakukan Review Terhadap Berbagai Dokumen Foto Foto Dan Artefak Yang Ada Interview Yang Digunakan Yaitu Interview Yang Tertutup Itu Untuk Penelitian Kualitatif Selanjutnya Kita Lihat Bagaimana Teknik Penelitian Kuantitatif Sahabat Akademisi Mari Kita Lanjutkan Untuk Melihat Perbedaan Teknik Penelitian Kuantitatif Pada Teknik Penelitian Kuantitatif Itu Berbentuk Observasi Terstruktur Survei Dengan Menggunakan Questioner Eksperimen Dan Eksperimen Semu Dalam Melakukan Interview Biasanya Diberlakukan Interview Terstruktur Untuk Mendapatkan Perangkat Data Yang Dibutuhkan Berbeda Dengan Interview Pada Penelitian Kualitatif Pada Penelitian Kualitatif Kita Melakukan Interview Tertutup Sementara Pada Penelitian Kuantitatif Kita Melakukan Interview Terstruktur Jelas Perbedaan Antara Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Pada Teknik Pengumpulan Datanya Baik Kita Lanjutkan Melihat Perbedaan Yang Berikutnya Mari Kita Lihat Perbedaan Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif Dan Penelitian Kuantitatif Untuk Penelitian Kualitatif Analisis Data Bersifat Induktif Dan Berkelanjutan Yang Tujuan Akhirnya Menghasilkan Pengertian Pengertian Konsep Konsep Dan Suatu Teori Baru Contoh Dari Model Analisis Kualitatif Yaitu Analisis Domain Analisis Taksonomi Analisis Komponensial Analisis Tema Kultural Dan Analisis Komparasi Konstan Yang pada Akhirnya Akan Menghasilkan Grounded Teori Research Untuk Analisis Domain Analisis Taksonomi Analisis Komponensial Analisis Tema Kultural Dan Analisis Komparasi Konstan Ini Biasanya Dilakukan Pada Penelitian Etnografi Baik Untuk Penelitian Kuantitatif Penelitian Kuantitatif Analisis Datanya Bersifat Deduktif Uji Empiris Teori Yang Dipakai Dan Dilakukan Setelah Selesai Pengumpulan Data Dilakukan Secara Tuntas Dengan Menggunakan Sarana Statistik Seperti Korelasi Uji T Analisis Varian Dan Kovarian Analisis Faktor Analisis Analisis Regresi Lineer Dan Lain Lain Nah Itu Untuk Analisis Data Penelitian Kuantitatif Jadi Jelas ya Perbedaan Antara Analisis Data Penelitian Kuantitatif Dan Analisis Penelitian Kualitatif Baik Sahabat Akademisi Kita 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 Lihat Untuk Kesimpulan Dari Video Kita Ini Jadi Dari Beberapa Perbedaan Yang Ada Mulai Dari Dasar Teori Sampai Pada Analisis Data Kita Melihat Beberapa Perbedaan Yang Cukup Signifikan Antara Penelitian Kualitatif Dan Penelitian Kuantitatif Silahkan Sahabat Akademisi Memilih Sesuai Dengan Minat Dan Kemampuan Sahabat Akademisi Untuk Melakukan Penelitian Terutama Penelitian Untuk Tugas Akhir Berikutnya Kita Akan Melihat Kesimpulan Dari Video Kita Kali Ini Baik Sahabat Akademisi Berdasarkan Pembahasan Yang Sudah Kita Lakukan Tadi Dapat Kita Simpulkan Bahwa Ada Beberapa Kelemahan Dan Beberapa Kelebihan Di antara Kedua Jenis Penelitian Ini Tapi Di antara Kedua Jenis Penelitian Ini Tidak Ada Yang Lebih Mudah Dan Tidak Ada Yang Susah Semuanya Sama-sama Mempunyai Tingkat Kesukaran Tingkat Kesulitan Yang Berbeda Jadi Kalau Ada Yang Berpendapat Bahwa Untuk Mahasiswa Yang Mengambil Penelitian Kualitatif Penelitian Akan Cepat Selesai Cepat Meraih Gelarnya Itu Tidak Ada Sama Sekali Penelitian Kualitatif Katanya Akan Lama Nanti Selesainya Itu Juga Tidak Tidak Ada Jaminan Untuk Itu Karena Penelitian Yang Baik Adalah Penelitian Yang Selesai Jadi Saya Sarankan Sahabat Akademisi Untuk Memilih Sesuai Dengan Minat Dan Kemampuan Dari Sahabat Akademisi Sendiri Yang Pasti 2M Itu Harus Ada Mau Dan Mampu Kita Lihat Kesimpulan Kita Pada Pembahasan Kita Pada Hari Ini Yaitu Bahwa Penelitian Kualitatif Itu Membutuhkan Waktu Yang Cukup Lama Reliabilitas Dipertanyakan Ini Kemahannya Terus Prosedurnya Tidak Baku Kita Lihat Tadi Pada Desain Desain Dapat Berkembang Desain Tidak Terstruktur Dan Tidak Dapat Dipakai Untuk Penelitian Yang Berskala Besar Dan Pada Akhirnya Hasil Penelitian Dapat Terkontaminasi Dengan Subjektivitas Peneliti Ini Kelemahan Dari Penelitian Kualitatif Penelitian Kuantitatif Kita Lihat Penelitian Kuantitatif Memunculkan Kesulitan Dalam Mengontrol Variable Variable Sehingga Dapat Berpengaruh Terhadap Proses Penelitian Baik Secara Langsung Ataupun Tidak Langsung Untuk Menciptakan Validitas Yang Tinggi Juga Diperlukan Kecermatan Dalam Proses Penentuan Sample Pengambilan Data Dan Penentuan Alat Analisisnya Iya Itu Kesimpulan Yang Dapat Kita Ambil Dari Pembahasan Kita Pada Video Kali Ini Untuk Sahabat Akademisi Semoga Ini Dapat Bermanfaat Untuk Kita Semua Saya Akhiri Untuk Video Kali Ini Insya Allah Nanti Saya Akan Berbagi Lagi Dengan Tema Dan Topik Yang Berbeda Saya Akhiri Video Kali Ini Dengan Ucapan Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Buat Semuanya